Halo Coy, selamat datang kembali di channel High Spice of Motion Dan ya, hari ini kita akan ngebahas yaitu alur cerita Hari ini kita akan ngebahas alur cerita anime terbaru tahun 2024 ini dengan menggunakan grafis CGI Anime ini berjudul Your Band Cry 2024 Kepannya kita akan ngebahas episode 1 nya dulu Jadi anime ini tentang seorang gadis berumur 12 tahun yang setia sedang mencari kontrakan di Tokyo Dan tak sengaja bertumbuh dengan idwah favoritnya Penasaran kan? Oke kalau itu langsung aja tanpa basa basi, kita langsung aja ke alur ceritanya Girl Band Cry episode 1 Cerita ini dimulai dengan MC kita yang bernama Nina Iseri Yang sedang ketiduran sambil dengerin musik Dan pas dia bangun, ternyata semua penumpangnya udah bala turun Nah jadi Nina ini sedang mencari sebuah kontrakan di dekat Yokohama Disini Nina harus menaiki sebuah kereta yang berwarna biru Entah warna biru tua atau biru muda karena gak dikasih tau Dia juga sambil mengapal tempat yang ia tuju Bahkan itu sambil ngaco ke makanan yang ia dengar Dan juga sempat melihat suasana dan ia pun melihat tanda Yokohama Terus kemudian dia menaiki kereta tersebut Dan pada saat ia ingin mengambil ponselnya untuk memfoto sebuah salju Tapi sayangnya ponselnya itu barangnya habis dan langsung mati Setelah sampai di tempat-tempat pengambilan kunci yang bener aja Tepatnya udah tutup Menjadi otomatis Nina tak akan bisa mengambil kuncinya itu Bisa semento ditelepon Dan setelah masalahnya tentang ponselnya adalah ponselnya mati Bener-bener ini menjadi sebuah hari pertama di toku yang sial banget Mau tanya ke orang gak bisa, digonggongin dogi, diomelin orang lain Dan bahkan harus kecebak di luar di depan kontrakannya Mau diopon sama tengah sebelah Cuman dia gak mau ngerepotin ya akhirnya enggak Dan pada akhirnya Nina berada di sebuah resto sambil mengecas HPnya Yang kemudian dia ditelepon oleh kakaknya yang teleponnya gak diangkat-angkat dari tadi Yang memang kalau ponselnya ini baterainya mati dan baterainya habis lah Bisa bilang Yang dimana ibunya memberitahu bahwa pamannya sudah menelepon ke mereka Dan memang karena HPnya habis jadi gak bisa dihubungi Dan di saat Nina akan berkata ingin akan kembali Mempamannya mengatakan Wah dia tak perlu kembali Dan dan ibunya juga mengatakan kepada Nina Apakah yakin dia bisa bertahaduk di sana Hal ini membuat Nina semakin putus asa Akhirnya dia ngegalau sambil ngedengerin musik Dan ngecek sosmed Di saat lagi ngecek sosmed Dia melihat postingan salah satu idola favoritnya Yang dimana dia akan tampil di tempat yang dituju Pada jam 10.30 Karena tempatnya deket Gak mau ngomong kesempatan Eee-nya Nina mencari dimanakah dia kira Idolanya tersebut tampil Ahi nyanyi nabuk Dia bertemu dengan idola favoritnya Yang bernama Momoka Kawaragi Setelah tampil Nina langsung berkenalan dengan Momoka Bahwa dia adalah pengemar Pengemar Momoka Sekaligus Damon Dash Dan dia juga suka dengan musik-musik Milik Momoka Dan Momoka cuma bisa bilang makasih Dan dimana Nina berkata serius Bahwa dia memang suka Bahkan bibis saja memutar Musik itu ribuan-ribuan kali Karena saking sukanya Kemudian Nina diberi kaset milik Momoka Dan Nina hanya bisa membayar 1000 yen Yang nyatanya adalah 100 yen Momoka yang gak pilih-pilih Ya dia terima aja Walaupun itu bukan bener-bener 1000 yen Tapi Momoka tetap terima aja Apalagi dia sedikit senang Kalau dia punya fans Atau pengemar Lagi asik-asiknya ngobrol Tiba dia memuncul dua orang pemusik lain Yang dimana mereka akan tampil disini Nah sehingga terjadi Perubatan kecil diantara Momoka Dengan kedua orang tersebut Gak mau memperpanjang masalah Akhirnya Momoka dan Nina Memperuskan untuk pergi disana Kedua orang terianggasnya Yang difakjuin sama Momoka Akhirnya mengejar Momoka dan Nina Untungnya Momoka dan Nina Berhasil lolos dari kejaran mereka berdua Lalu Nina bertanya Apa maksud dari ghost viestru tangan Yang diberikan oleh Momoka Dan Momoka berkata bahwa itu Artinya adalah terima kasih Karena berhubung tadi Momoka belum kenalan Dan tentunya mereka mulai berkenalan Mereka pun lanjut ngobrol Di sebuah resto Yang dimana Nina berasal dari Shin Kawasaki dan Kawasaki Yang memang tujuannya adalah Mencari sebuah apartemen Untuk dia tinggal di Tokyo Dimana dia ingin berada di Kawasaki Lalu Momoka berkata bahwa Kawasaki Bukan di daerah Tokyo Sebenarnya berada di sebelah Yokohama Jadi Nina ini bisa bilang kayak dibohongilah Sama-sama pamannya sendiri Tapi yang ternyata Nina senang berada di Kawasaki Karena dia dapat bisa bertemu dengan Idolanya yaitu Momoka Seagus dia juga ingin meminta Tandatangani tiket Tiket yang mendas Yang sering ia beli di daerah Di sekitarnya pada Momoka Dan pas saat sempat pesanan Giyudon mereka sampai Disini Nina sangat excited Suara kayak belum pernah Belum pernah tau bahwa itu adalah Giyudon Yang karena memang peraturannya adalah Dia harus makan di rumah Gak boleh di luar rumah Jadi kayak memang ada peraturnya gitu Kalau Nina Setelah beras makan Momoka dan Nina pun Meladukkan perjalanan mereka Dan Nina juga tak lupa Untuk berterima kasih Singkat cerita Nina dan Momoka Sampai di tempat tinggal Momoka Untuk saat ini Yang dimana dia Menjelur Nina untuk masuk duluan Setelah masuk Momoka menawari Nina Untuk dibuatkan kopi Dan saat Momoka Menyiapkan kopi Disini Nina sangat terpersona Dengan gitar milik Momoka Pas ditanya mau coba Ternyata gitarnya keberatan Dan memang gak cocok buat dirinya Nah disini Momoka bertanya Kalau Nina masih SMA Dan Nina berjawab Ya dan umurnya adalah 17 tahun Nah justru Momoka pada umur 17 Dia keluar sekolah Dan pergi bersama teman-temannya Yang kejadian itu Ada pada 3 tahun yang lalu Otomatis Nina langsung menjawab Bahwa umur Momoka adalah Masih 20 tahun Belum sempat Nina ingin berkata sesuatu Momoka sudah berkata bahwa Dia akan pulang ke kampung halamannya Yang karena memang dia sudah diusir Dan dia akan pulang Dan berhenti untuk memain musik Karena memang Menjadi seorang musik itu gak sulit Jadi kayak ada kerja sampingan gitu Nina yang merasa bahwa itu hal yang rugi Dan sangat disayangkan Karena musik-musiknya Momoka sangatlah bagus Dan kemudian Momoka berkata bahwa musik itu bukanlah hak miliknya Menengah perkataan itu Nina ingin langsung diberi sebuah penjelasan Kenapa Momoka ingin berhenti Dan mengasih musik itu kepada orang lain Dan akhirnya terlalu ceritanya Perdebatan setingkat diantara mereka berdua Kemudian datanglah seorang laki-laki Yang merupakan teman sekamanya Momoka Yang dimana Di sini Nina sempat ngira bahwa Bawa laki-laki itu adalah pacarnya Momoka Lalu Momoka berkata bahwa itu Adalah teman sekamanya sendiri Bukan apa-apa Justru kebalikannya Dia yang suka laki-laki Jadi laki-laki suka laki-laki Ya kalian tau Ya ngertilah Lalu di sini Momoka bertanya Apakah ini apa pekerjaan Dan juga berapa jumlah tabungannya Momoka mencoba bahwa itu adalah sebuah hal yang mudah Jadi Lagi punya tabungan Ya Gak apa-apa lah gitu Cuma nyatanya Momoka ini sama sekali Gila ngerti Bagaimana rasanya menjadi dirinya Yang dimana bahwa itu adalah hal yang sulit dan selalu salah Yang padahanya Nina langsung mempergi Meninggalkan Momoka Dan Meninggalkan HP-nya Momoka mengejar Nina Untuk mengembalikan handphone cell-nya Dan juga Berkata minta maaf Karena sekalian tidak mengakui Apa yang Nina rasakan Nina juga berkata Minta maaf Kebalikannya Momoka Karena Memang dia merasa dirinya tuh Kayak selalu salah Jadi Selalu gagal gitu lah Dan sekali lagi Momoka juga minta maaf Lalu kemudian Nina berkata Kenapa Kenapa Momoka ingin pulang ke kampungan Namanya Bagaimana Momoka itu bukanlah hal masalah Dan Sebuah hanya pertengaran Sebenarnya Momoka sempat bertengkar dengan Demon Dust Dan Dan saat Hiai yang kata ingin mundur Kira-kira musiknya Ada di tangan siapa Dan ternyata Teman-teman yang lainnya itu Milih untuk Masih memain musik Yang Yang pada akhirnya Ya Musiknya dikasih ke mereka lah Yang awalnya musik itu punya Momoka Sekarang jadi milik Demon Dust Teman-temannya Anggota yang lain Yang masih Nina mengakui Bahwa padahal Momoka keren Mendengar hal itu Momoka langsung Menjambak rambut Nina Dan kemudian Momoka Mengajak Nina Untuk karaokean bareng Setelah karaokean bareng Bahwa Nina Suka Tetap suka Dengan lagu-lagunya Momoka Walaupun Momoka berkata Bahwa Nina Lebih suka Demon Dust Dan disini Nina mengakui Di saat dia sedih Dan juga Mendengarkan musik-musiknya Dia merasa Lagunya bisa bilang Kayak menggambarkan sesosok Nina Di saat Momoka ingin karaokean Disini dia berkata Bahwa ini Menjadi lagu Terakhirnya Menyanyikan lagu Demon Dust Disaat Nina terbangun Disini Momoka Berpesan Bumpoyas Sudah pindah Dekontrakannya Jadi otomatis Sekarang Kekontrakan ini Milik Nina Dan sebagai hadiah Nina bisa Membawa gitar Miliknya Yang kemudian Nina baru pergi Ke kontrakannya Yang dulu Dan dia juga Melihat di Kekontrakannya Di saat Minta Tandanggir oleh Momoka Terdapat Tulisan Semangat Dan Tak hanya Di tiket Tapi juga Digital Milik Momoka Yang terdapat Tulisan Angkat Jari Tengahmu Kemudian Nina langsung Mencari Kekira-kira Dimanakah Keberadaan Momoka Sekarang Yang kemudian Ia Sampaikan Lewat Mikrofon Yang Sedang Disiapkan Oleh Dua Angkota Band Yang Tadi Coy Kemudian Nina bertanya Apakah Momoka Yakin Dia ingin Menyerah Gitu Aja Sekarang Kalau Dia Menyerah Maka Semuanya Sudah Berakhir Dan Nina juga Berkata Hal Egois Dimana Dia Datang Kesini Tujuannya Untuk Tidak Menyerah Dan Melihat Momoka Yang Menyerah Nina Juga Didang In Momoka Menyerah Dan Menyerah Hidupnya Sebagai Seorang Musisi Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton